Cersil kisah tiga negara jilid 12. Keesokan harinya dia cepat-cepat kembali kepada Lubu dan berkata, bandit-bandit itu telah kalah dan musuh akan segera mencapai celah bukit. Tetapi aku telah menyuruh Chen Gong untuk bertahan di sana. Kau harus segera menyerang malan ini dan menahan pasukan Cao Cao. Jika bukan karenamu, celah itu pasti telah berhasil dikuasai musuh, kata Lubu. Lalu Chen Deng kembali pada Chen Gong dan berkata, pasukan Cao Cao telah menemukan jalan lain untuk keluar dari bukit dan aku khawatir Xuzhou telah hilang. Kau harus segera kembali segera. Chen Gong segera menarik pasukannya dari celah itu dan meninggalkan posnya. Lalu Chen Deng memberikan signal api. Lubu yang melihat signal api dan adanya pergerakan pasukan di kegelapan malam menyangka itu adalah pasukan musuh. Saat itu sebenarnya dia bertemu dengan pasukan Chen Gong dan kedua pasukan tidak saling mengenali, pertarungan sengit pun terjadi. Hal ini berlangsung hingga pagi menjelang di mana mereka akhirnya sadar apa yang terjadi. Ketika hal ini sedang berlangsung, Cao Cao yang telah melihat signal itu segera memajukan pasukannya secepat mungkin. Para bandit-bandit yang masih mempertahankan celah itu akhirnya dengan mudah dapat dikalahkan. Ketika hari menjelang pagi dan tipuan itu diketahui, Lubu dan Chen Gong bersama menuju ke Xuzhou. Tetapi ketika mereka tiba dan memerintahkan untuk gerbang agar diturunkan, para prajurit di sana bukannya menurunkan gerbang tetapi menembaki mereka dengan panah. Pada saat itu Mized Hao muncul dan berkata, kau mencuri kota Tuan kamu dan sekarang kami akan mengembalikan kota ini padanya. Kau tidak akan masuk ke sini lagi. Di mana Chen Gui teriak Lubu dengan marah. Kami telah membunuhnya jawabnya. Di mana Chen Deng tanya Lubu kepada Chen Gong. Kau masih tidak dapat melihat jenderal, kita telah ditipu olehnya. Lubu memerintahkan mereka untuk memeriksa seluruh barisan, tetapi Chen Deng tidak ditemukan. Lalu mereka memutuskan pergi ke Xiaopei. Tetapi baru satu-dua jalan ke sana mereka menemukan pasukan di bawah Gao Sun dan Seng Liao. Mereka berkata, Chen Deng datang kepada kami dan berkata bahwa kau jenderal sedang terkepung dan membutuhkan bantuan, jadi kami kemari dengan segera. Tipuan lain oleh manusia laknat itu kata Lubu, dia akan mati untuk hal ini. Mereka semua kembali dengan kecepatan penuh menuju Xiaopei, ketika mereka sudah dekat mereka melihat bendera musuh ta'ah berkibar di kota itu. Kota itu telah direbut oleh Chaoren. Ketika Lubu maju ke depan, Chen Deng sendiri muncul dan menunjuk Lubu, apakah kau pikir aku, menteri dari dinasti Han akan melayani pemberontak sepertimu? Lubu yang sedang sangat marah akan menyerang mati-matian, tetapi kemudian ada suara-suara berisik terdengar dan pasukan muncul dari belakang. Pasukan itu dipimpin oleh Zhang Fei. Gao Sun segera menghadapi pasukan Zhang Fei tetapi dia tidak berhasil. Lubu langsung membantunya, lalu tiba-tiba pasukan lain muncul dan kali ini pemimpinnya adalah Cao Cao sendiri dan pasukannya dengan kecepatan tinggi mendekat. Melihat tidak ada harapan untuk menang, Lubu pergi ke sebelah timur dengan Cao Cao yang mengejar. Pasukan Lubu terus mundur sampai mereka semua kelelahan. Lalu muncul pasukan baru yang dipimpin Guan Yeu. Memegang tombaknya dia berkata, Jangan lari kau Lubu, Guan Yeu telah menunggumu. Lubu memimpin pasukannya melawan. Dia sangat panuik dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan segera pasukan Zhang Fei muncul dari belakang. Dengan mati-matian Lubu dan pasukannya berusaha menerobos kepungan mereka dan berhasil. Mereka segera menunjuk siapi secepat mereka dapat bergerak. Dan Hao Ucheng keluar dari dalam kota untuk menahan pengejar dan memberikan kesempatan Lubu untuk masuk kota. Kedua saudara itu akhirnya bersama lagi setelah terpisah, Guan Yeu dan Zhang Fei keduanya saling mengeluarkan air mati kebahagiaan dan saling menceritakan apa yang mereka alami ketika mereka berpisah. Aku sedang berada di jalan menuju Haizou ketika aku mendengar tentangmu, kata Guan Yeu, aku langsung segera menuju tempat ini. Dan aku sedang berkemah di Bukit Mangdang untuk waktu yang cukup lama. Ini adalah sebuah kebahagiaan kita dapat bersama lagi. Lalu mereka pergi bersama untuk menemui kakak tertua mereka dan mereka bertiga lalu berkumpul lagi bersama. Di dalam hati Liu Beis senang dan sedih bercampur aduk. Kemudian Liu Beis memperkenalkan mereka pada Cao Cao dan dengan mereka dan bersama Cao Cao dia pergi ke kota Ksuzo yang baru saja direbut. Mi Zhao segera datang menyambut dan memberitahukan mengenai keadaan keluarga Liu Beis yang aman-aman saja. Dan Chen Gui serta Chen Deng diberikan ucapan terima kasih dari mereka semua. Sebuah perayaan besar-besaran disiapkan untuk merayakan kemenangan ini. Cao Cao bertindak selaku tuan rumah, Chen Gui dan Liu Beis menjadi tamu kehormatan. Di akhir acara perjamuan ini, Cao Cao menyerahkan penguasaan atas 10 desa kepada Chen Deng dan Chen Gui dan juga memberikan gelar untuk Chen Deng, general yang menenangkan ombak. Cao Cao sangat senang dengan keberhasilan ini dan dengan segera membuat rencana untuk merebut Ksia Pi, satu-satu daerah yang tersisa milik Lubu. Chang Yeu menolak usul Cao Cao untuk segera menyerang Ksia Pi. Jika Lubu ditekan terlalu keras, dia akan seperti harimau terluka dan itu akan membahayakan serta diadapat bersekutu dengan musuh kita Yuan Su dan hal itu akan mengakibatkan posisi kita terjepit di antara dua serigala buas. Lebih baik kirim orang untuk menjaga selatan sungai Huai, hal itu dapat menjagamu dari Lubu di satu sisi dan menahan Yuan Su di sisi-sisi lain. Juga bandit-bandit gunung hawasan juga masih ada dan mengancam kekuatan kita di timur, mereka harus diperhatikan agar tidak membuat masalah. Cao Cao berkata, aku dapat menjaga seluruh gunung hawasan dan aku akan meminta Liu Beis mengurus daerah selatan. Dapatkah aku menolak perintahmu? Tanya Liu Beis dengan tersenyum seraya menerima penugasan ini. Liu Beis meninggalkan Mi Zet Hau dan Jian Yang diksuzou, beserta Guan Yeu, Zhang Fei dan Sang Kian. Dia menjaga daerah selatan untuk dapat membantu Cao Cao menyerang Guan Yeu dan berjaga-jaga terhadapi Yuan Su. Cao Cao mengerahkan pasukannya menuju Ksia Pi. Lubu tidak khawatir berada di Ksia Pi. Dia mempunyai banyak persediaan makanan, dan dia mendapatkan perlindungan Sungai Si, sehingga dia hanya duduk tenang-tenang saja. Dia membiarkan tentara Cao Cao mendekat tanpa melakukan banyak tindakan. Kau harus menyerang tentara Cao Cao setelah mereka tiba dan sebelum mereka membuat kemah dan pertahanan. Mereka sekarang hanya mempunyai tentara yang kelelahan dan dapat Cao hancurkan dengan tentaramu yang segar bugar. Dan Cao pasti dapat mengalahkan mereka, kata Chen Gong. Tetapi Lubu menjawab, aku telah menderita banyak kekalahan belakangan ini dan tidak ingin mengambil resiko. Tunggu sampai mereka benar-benar menyerang dan Cao akan melihat mereka mengambang di air. Lubu tidak mengindahkan nasihat Chen Gong dan menunggu hingga musuh telah selesai membuat kemah. Setelah ini selesai, penyerang langsung maju menuju kota. Dari bawah tembok kota, Cao Cao memanggil Lubu untuk mendengarkan dia bicara. Lubu menuju atas tembok di mana dia berdiri. Cao Cao memanggilnya dan berkata, Ketika aku mendengar keluargamu dan Yuan Su akan menjadi satu melalui pernikahan, aku mengirim tentara untuk menyerangmu. Yuan Su bersalah karena pengkhianatan, sementara kau mempunyai ujasa dalam membantu menghancurkan Dang Zuo. Untuk alasan apa kau mengorbankan jasa-jasamu itu dan memberontak? Kau akan terlambat untuk menyesal jika kota ini telah kurebut. Tetapi jika kau menyerah sekarang dan membantuku mendukung dinastihan, kau tidak akan kehilangan jabatanmu. Lubu menjawab, jika Perdana Menteri mau mundur, mungkin kita akan dapat mendiskusikan masalah itu. Tetapi Chen Gong, berdiri dekat dengan Lubu, mulai mengata Cao Cao pemberontak dan menembakkan panah yang mengenai ujung helmnya. Aku bersumpah akan membunuhmu teriak Cao Cao mengarahkan jarinya pada Chen Gong. Lalu pengepungan dan penyerangan terhadap tembok kota pun dimulai. Mereka telah datang dari jauh dan tidak akan dapat bertahan lama kata Chen Gong. Jenderal, pergilah keluar membawa prajuritmu dan berkemahlah di sana. Aku mengatur pertahanan dari dalam kota. Jika dah menyerahmu, aku akan keluar dan menyerang pasukan belakang mereka. Jika dah menyerang kota, kau dapat datang dan membantuku dan menyerang samping pasukannya. Dalam sepuluh hari persediaan makanan mereka akan habis dan ketia dapat menghancurkan mereka. Ini akan menempatkan mereka di ujung tanduk. Saran ini bagus sekali. Kata Lubu. Lubu kembali ke kediamannya dan menyiapkan pasukannya. Saat itu sedang musim dingin. Le Dian, istrinya mendengar hal itu dan bertanya mengapa dia terburu-buru pergi. Lubu berkata ini adalah rencana Chen Gong. Wanita itu berkata, Tuanku, kau meninggalkan kota, meninggalkan istrimu dan anakmu. Apabila ada hal-hal buruk terjadi apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Lubu ragu-ragu dan untuk tiga hari dia tidak menggerakkan pasukannya. Lalu Chen Gong datang dan menemui dia lagi dan berkata, Musuh telah hampir mengepung kota dan jika kau tidak pergi sekarang, kita akan cukup terdesak. Aku berpikir mungkin akan lebih baik untuk tetap bertahan dan tidak keluar. Kata Lubu. Musuh sedang kekewarangan makanan dan mereka sedang menunggu bantuan dari Ksu Chang. Bantuan akan segera datang dan kau harus pergi keluar beserta prajuritmu untuk mencegat bantuan mereka. Hal itu akan memberikan mereka pukulan telak. Lubu setuju dan pergi untuk memberitahukan pada istrinya mengenai rencana baru ini. Istrinya tidak setuju dan berkata, Jika kau pergi, kau pikir Chen Gong dan yang lain dapat menjaga kota ini. Jika sesuatu yang salah terjadi, kau akan sangat menyesal. Kau telah meningalkanku di Chang'an dan hanya karena kebaikan hati pangsu aku dapat selamat. Tetapi pergilah dan tidak usah pikirkan aku. Istrinya menangis dengan terseduh-seduh. Lubu sangat sedih dan sekarang akan berpemaitan dengan diao Chen. Kau adalah tuanku dan hidupku. Kau tidak boleh ceroboh dan keluar sendiri. Kau tidak perlu takut, dengan tombak dan kodaku ini, siapa yang berani mendekatiku? Dia pergi keluar tetapi ketika bertemu Chen Gong dia berkata, Cerita mengenai bantuan untuk Cao Cao adalah bohong, ini adalah salah satu taktiknya, aku tidak akan terpengaruh. Chen Gong merasa bahwa semua telah hancur dan kalah. Kita akan mati dan tidak akan ada yang tahu makam kita, katanya. Lalu Lubu tepat berada dia kediamannya bersama istri-istrinya, dia minum-minum untuk melupakan kesedihannya. Kedua penasehatnya Ksusi dan Wang Kai masuk dan mengusulkan, Yuan Su di selatan dari sungai Huai sangat kuat. Kenapa tidak menulis surat padanya dan memperbaharui persekutuan kedua keluarga dengan menikahkah putrimu? Yuan Su pasti akan menerimanya dan membantumu dengan alasan menyelamatkan tunangan anaknya itu. Lalu Lubu menulis surat dan memerintahkan kedua orang itu mengantarkannya. Ksusi berkata, kau harus mengirimkan pasukan kuat untuk mengawal kami. Lalu Lubu memerintahkan seribu pasukan dan kedua jenderalnya Zhang Liao dan Himeng untuk mengawal utusan itu. Mereka mulai malam hari dan Zhang Liao memimpin di depan dan Himeng di belakang. Mereka keluar dari kota, dan mengitari ke Mahli UBS dan berhasil keluar dari daerah berbahaya. Lalu satu-dua dari rombongan itu melanjutkan perjalanan dan satu-duanya lagi kembali ke dalam kota dipimpin oleh Zhang Liao. Di tengah perjalanan kembali dia menemukan Guan Yeu yang berjaga, pada saat itu Gao Sun datang membawa bantuan dan mereka berhasil kembali ke dalam kota. Kedua utusan ini akhirnya sampai di Sohut Shan, mereka menyerahkan surat mereka pada Yuan Su. Bagaimana ini kata Yuan Su? Sebelumnya dia memenggal utusanku dan menolak pernikahan ini. Sekarang dia mengirim utusan untuk bertanya masalah ini. Ini adalah karena rencana jahat Cao Cao. Aku harap kau, cuan yang mulia, dapat mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati, jawab Ksusi. Tetapi jika tuanmu tidak terdesak oleh musuh dan dalam keadaan kritis, apakah dia akan berpikir untuk memperbaharui proposal pernikahan ini? Utusan itu berkata, kau boleh memutuskan untuk tidak menolong dirinya, tetapi gigi akan kedinginan jika bibir telah hilang. Hal ini akan menyebabkan kau tidak nyaman dan akan terancam. Kata Yuan Su, lubu tidak dapat dipercaya, katakan padanya aku akan mengirimkan pasukan setelah gadis itu tiba di sini. Kedua utusan itu akhirnya kembali ke Ksia Pi. Ketika rombongan itu mencapai kemah Liubeis, Ksusi memutuskan, kita haurs menunggu malam tiba, kau dan aku akan melewati tempat ini dalam kegelapan, Himeng dan pasukannya berjaga di belakang kita. Utusan itu berhasil melewati kemah Liubeis tanpa diketahui, tetapi pengawalan mereka yang dipimpin oleh Himeng berhasil dicegat Zengfei. Himeng mencoba melawan tapi akhirnya tertangkap dalam satu jurus saja. Dan dari 500 pasukannya lebih dari satu duanya terbunuh atau kabur. Tawanan itu dibawa menemui Liubeis yang langsung membawanya ke kemah utama. Di sana dia mencertiakan mengenai apa yang dilakukannya dan tugasnya mengawal utusan ke Yuan Su. Kau Chau sangat marah dan memerintahkan memenggal kepala Himeng. Lalu Chau Chau mengeluarkan perintah untuk setiap kemah agar mereka waspada dan akan dihukum dengan hukuman berat apabila mereka mengijankan komunikasi antara orang di dalam kota dengan dunia luar. Liubeis kembali ke kemah dan memperingatkan saudaranya Seraya berkata, Kita berada di tempat yang paling penting sebagai perbatasan dengan selatan Sungau Huai dan kalian harus berhati-hati agar tidak melanggar aturan ini. Zengfei menggerutu, Kita baru saja menangkap seorang pemimpin musuh dan tidak ada ucapan pujian ataupun hadiah untuk kita. Tidak ada apa-apa sama sekali tetapi hanya perintah baru dan ancaman. Kau salah jika mengerutu tentang itu, kata Liubeis, ini adalah perintah pimpinan utama, dan apa yang terjadi jika kita tidak menuruti perintah? Janagan melanggar perintah itu adikku. Mereka berjanji taat dan pergi. Sementara itu Ksusi dan Wang Kai yang telah berhasil kembali pada lubu memberitahukan apa yang dikatakan Yuan Su. Tetapi bagaimana dia dapat dikirimkan kata lubu? Ksusi berkata, Himeng telah ditangkap oleh Kao Chao, jadi kita berasum si Chao Chao telah mengetahui seluruh rencana kita meminta bantuan dari selatan Sungai Huai. Aku tidak melihat orang lain kecuali dirimu yang dapat diharapkan untuk melewati pengepungan ini. Bagaimana jika kita coba hari ini juga tanya lubu? Ini adalah hari yang buruk. Kau tidak boleh mencobanya hari ini, esok adalah hari yang baik. Lalu lubu memerintahkan Sheng Liao dan Gao Sun, siapkan 3.000 pasukan untuk berangkat, dan siapkan juga tandu yang ringan. Aku akan memimpin 70 km pertama, lalu kalian akan mengawal putriku sampai ke tempat Yuan Su. Esok malamnya lubu membawa putrinya dan memakaikannya baju zirah dan membawanya bersamanya di belakang kudanya. Lalu dengan tombaknya, dia mengendarai kuda merahnya dia pergi keluar kota diikuti oleh Sheng Liao dan Gao Sun. Mereka akhirnya sampai di dekat kemah Liu Beis. Dram dan Gong berbunyi dan Guan Ye Wu dan Zheng Fei menghalangi jalan mereka. Berhenti teriak mereka. Lubu tidak mempunyai keinginan untuk bertarung, dia hanya ingin menembus blokade merela. Walaupun dia berani dan kuat tetapi karena dia membawa putrinya di belakang kudanya maka dia tidak leluasa bertarung. Akhirnya dia terpaksa kembali ke dalam kotanya siapi. Dia pulang dengan hati yang sedih. Sedangkan Guan Ye Wu dan Zheng Fei kembali ke kemah mereka dengan senang karena mereka berhasil menjalankan tugas. Lubu akhirnya sering minum-minum. Pengepungan telah berlangsung selama dua bulan dan kota masih tidak dapat ditundukan. Kemudian mereka mendengar Zheng Yang, gubernur Hina'i, ingin membantu lubu tetapi salah satu bawahannya Yang Chou membunuhnya dan membawa kepalanya kepada Cao Cao. Ketika Yang Chou juga akhirnya dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh Ku Igu, salah satu pengikut setia gubernur. Ku Igu akhirnya membawa pasukannya menuju Daechang. Di dalam perkemahan Cao Cao sekarang pasukan sudah mulai mengeruttu. Cao Cao mengirim Suhuan untuk mencegat dan membunuh Ku Igu. Lalu dia mengadakan rapat dan berkata, walaupun Zheng Yang, yang bermaksud menyakiti kita, telah tidak ada lagi. Tetapi kita terancam dengan keberadaan Yuan Shao di utara dan di barat oleh Liu Biao dan Zheng Xiu. Sekarang kita di sini tidak berhasil untuk mendapatkan kota Xia Pi. Kita akan pergi meninggalkan lubu dan membiarkan nasib mengurus lubu. Apa yang kalian pikirkan mengenai rencana ini? Xun Ye langsung bangkit dan menentang ide ini, kau tidak boleh bertindak seperti itu. Lubu telah banyak kalah dan sekarang semangatnya sedang wancur. Semangat seorang pemimpin mencerminkan kekuatan tentaranya dan ketika pemimpin jatuh, prajuritnya tidak akan bertarung. Cheng Gong sangat pintar tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lubu tertekan dan Cheng Gong T.D.K. dapat membuat keputusan. Kita hanya perlu satu serangan pemungkas dan selesailah sudah. Aku punya usul kata Guo Jia, sebuah rencana untuk mendapatkan kota segera. Rencana ini lebih kuat daripada pasukan berkekuatan 2000.000 tentara. Aku berpikir maksudmu adalah menengelamkan kota dengan sungai Si dan Ye jawab Xun Ye U. Ya, benar sekali, jawab Guo Jia sambil tersenyum. Kau cawa menyetujui rencana itu dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengalihkan aliran sungai. Dan memindahkan perkemahan mereka ke atas bukit di mana mereka dapat melihat kota siapit terkepung banjir dan hanya gerbang timur yang dibiarkan kering. Pasukan yang bertahan segera memberitahukan hal ini pada Lubu. Lubu berkata, apa yang harus ku takutkan? Kudaku dapat melewati air seperti itu adalah tanah. Dan dia kemudian kembali meminum arak agar tidak merasa sedih. Dia minum bersama istrinya dan selirnya. Suatu hari ketika sedang minum Lubu melihat dirinya dicermin dan dia terkejut atas perubahan yang terjadi dan berkata, Aku menyakiti diriku sendiri dengan arak. Tidak ada arak lagi mulai hari ini. Dia lalu memerintahkan agar tidak ada yang minum arak atau mereka akan dihukum mati. Sekarang salah satu generalnya Hao Chang kehilangan 15 kuda yang dicuri oleh bawahannya Hao Chao yang berencana unut menjual mereka pada Liu Beis. Hao Chang menemukan di mana kuda-kuda itu disimpan dan kemudian dia mengambil kembali serta membunuh Hao Chao. Teman-teman Hao Chao lalu merayakannya dan mereka memanaskan beberapa barel arak untuk diminum dalam perjamuan itu. Tetapi berpikir bahwa tuannya mungkin akan menyalahkan dirinya, Hao Chao lalu mengirim sebotol arak ke tempat Lubu dan menjelaskan, Dengan kebajikanmu dan kehebatanmu di medan perang. Aku telah menemukan kembali kuda-kudaku dan karena beberapa teman-temanku datang untuk memberi selamat. Aku memanaskan beberapa botol arak, pertama untuk diserahkan padamu tuanku dan kedua untuk meminta izin agar dapat mengeluarkan sedikit arak untuk perjamuanku. Lubu langsung marah, ketika aku telah melarang semua untuk meminum arak, kau membawanya padaku dan akan meminum arak di perjamuanmu. Kau telah berani melawanku. Lalu Lubu memerintahkan dia agar segera dibawa keluar dan dipenggal. Tetapi Song Sian, Wa Iksu dan para pejabat lainnya datang untuk memohon pengampunan dan Lubu akhirnya mengampuni. Kau seharusnya telah kehilangan kepalamu untuk ketidakpatuhanmu, tetapi karena teman-temanmu ini aku akan mengurangi hukumanmu menjadi 100 pukulan saja. Mereka semua kemudian memohion lagi tetapi hanya berhasil mengurangi hukuman menjadi 50 pukulan saja. Ketika hukuman telah dijaankan dan Hao Chang diizinkan balik ke rumah. Koleganya datang dengan sedih untuk menenangkan hatinya. Jika itu bukan karena mereka, aku telah dihukum mati saat ini, kata Hao Chang. Song Sian menjawab, yang Lubu pentingkan hanyalah keluarganya, dia tidak mempunyai belas kasih untuk orang lain. Kita tidak lebih dari rumput di pinggir jalan baginya. Wa Iksu berkata, kota ini diketung dan air akan menenggelamkan kita. Kita dapat saja mati setiap saat karena kedua hal ini. Dia adalah binatang buas, tidak mempunyai rasa kemanusiaan ataupun rasa kebenaran. Mari kita tinggalkan dia, kata Song Sian. Dia tidak layak untuk kita layani. Yang terbaik dapat kita lakukan adalah menangkapnya dan menyerahkannya pada Cao Cao, kata Wa Iksu. Aku dihukum karena aku mendapatkan kembali kudaku, tetapi dia hanya mempercayai kuda merahnya itu. Jika kalian berdua akan membuka gerbang dan menangkap Lubu, aku akan mencuri kudanya dan pergi ke kemah Cao Cao. Mereka kemudian menyetujui rencana itu. Dan pada malam harinya Hao Uchong sembunyi dua menuju istal kuda dan mengambil kuda Lubu itu. Dia segera dengan cepat keluar dari gerbang timur. Hao Uchong segera sampai di kemah Cao Cao dan memberitahukan pada Cao Cao apa yang telah direncanakan. Mereka akan mengibarkan bendera putih dan membuka gerbang. Mendengar hal ini Cao Cao membuat beberapa pemberitahuan yang dia ikatkan di panah dan ditembakkan melewati kota. Perdana Menteri Cao Cao telah menerima perintah dari Kaisar untuk menghancurkan Lubu. Mereka yang menghalangi, apapun pangkat mereka, akan segera dihukum mati di hari di mana kota telah direbut. Jika ada bisa menangkap Lubu atau membawa kepalanya akan segera diberi hadiah besar. Harap semua memperhatikan hal ini. Keesokan harinya ada keributan terdengar dari luar tembok kota. Lubu membawa tombaknya segera menuju tembok kota dan melihat apa yang terjadi. Dari gerbang ke gerbang dia menanyai orang-orang dan menemukan bahwa Weiksu membiarkan Hao Uchong lepas dan lari dengan kodanya. Lubu mengancam akan menghukum Weiksu. Tetapi tiba-tiba saja, pasukan Cao Cao segera menyerang tembok kota dan Lubu harus mengerahkan semua energinya untuk menjaga pertahanan. Penyerangan berlangsung sampai sore hari. Ketika penyerangan mundur Lubu akhirnya beristirahat. Lubu beristirahat di salah satu menara dan tertidur di kursi. Song Xian menyuruh pengawal Lubu pergi. Ketika mereka telah pergi dia mencuri senjata Lubu. Lalu Song Xian dan Weiksu mengikat Lubu dengan tali yang biasa dipakai mengangkat batu. Lubu yang langsung bangun tidak sempat melawan karena kondisinya yang satu dua sadar dan akhirnya berhasil diikat. Lubu berteriak untuk pengawalnya, tetapi mereka telah disuruh pergi oleh kedua jeneral itu. Lalu bendera putih dikibarkan dan pasukan pengepung mendekati kota lagi. Song Xian berteriak, Lubu telah ditangkap hidup-hidup. Tetapi Xia Hou Yuan tidak mempercayai hal itu sampai mereka melemparkan tombak Lubu ke tanah. Dan pasukan Cao Cao pun masuk ke kota. Gao Sun dan Sheng Liao yang berada pada gerbang yang lain langsung terkepung dan mereka pun tertangkap. Chen Gong yang segera berusaha pergi juga tertangkap oleh Xu Wang. Kemudian Cao Cao memasuki kota dan segera memerintahkan agar aliran sungai dikembalikan ke jalurnya semula. Dia mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan rakyat. Cao Cao dan Liu Beis duduk berdampingan di menara gerbang putih. Guan Ye Wu dan Zheng Fei berada di belakang Liu Beis berdiri seperti biasa. Para tawanan dibawa ke hadapan mereka. Lubu tampak seperti orang yang patut dikasihani. Walaupun dia orang yang tinggi dia terikat penuh dan di kakinya diberikan bola besi sebagai pemberat. Ikatan ini terlalu kencang teriak dia, aku harap kau melonggarkannya sedikit. Mengikat harimau harus mengikat dengan kencang jika tidak dia akan lepas. Koma jawab Cao Cao. Melihat Hao Chang, Sung Xi'an dan Weik Su berdiri di sana dan tersenyum karena keberhasilan mereka. Lubu berkata, aku memperlakukan kalian dengan baik. Kenapa kalian mengkhianatiku? Kata Sung Xi'an, kau hanya mendengarkan kata-kata dari wanitamu tetapi menolak nasihat dari jenderal-jenderalmu. Apakah hal itu tidak dapat dijadikan maksud? Lubu terdiam kemudian Gao Sun dibawa maju. Apa yang mau kau katakan tanya Cao Cao. Gao Sun tidak berkata apa-apa dan Dai diperintahkan untuk dibawa keluar dan dipenggal. Kemudian Chen Gong dibawa masuk. Aku harap kau tetap baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, Chen Gong kata Cao Cao. Kau terlalu kejam dan karena itu aku meninggalkanmu, jawab Chen Gong. Kau bilang aku kejam dan mengapa kau melayani Lubu? Walaupun dia bodoh, tetapi dia tidak dapat dibandingkan denganmu dalam hal kelicikan dan kekejaman. Kau bilang kau adalah orang yang bijak dan pintar, tetapi lihatlah dirimu sekarang kata Cao Cao. Sambil melihat Lubu, Chen Gong berkata, jika saja orang ini mengikuti nasihatku maka dia tidak akan tertawan sekarang ini. Apa yang kau pikirkan mengenai itu hari ini kata Cao Cao. Hanya ada kematian bagiku hari ini dan itu adalah akhir bagiku kata Chen Gong tanpa bergeming. Mungkin baik bagimu, tetapi bagaimana dengan ibu, istri dan anak-anakmu? Pepatah mengatakan, yang berkuasa dan mengerti mengenai bakti anak kepada orang tua tidak akan menyakiti keluarga seseorang. Seseorang yang menunjukkan kasih sayang tidak akan menghancurkan makan orang lain. Ibu dan istriku serta anakku sekarang berada di tanganmu. Tetapi karena aku tawananmu, aku harap kau segera membunuhku secepatnya dan tidak berusaha memengaruhi perasaanku. Hati Cao Cao masih ingin mengampuni, tetapi Chen Gong berbalik dan berjalan, dan tidak menghiraukan orang-orang di sana yang memohon dia untuk berbalik dan meminta ampun pada Cao Cao. Cao Cao berdiri dari tempatnya dan berjalan bersama Chen Gong, air matu keluar dari matanya. Chen Gong tidak mau melihatnya. Lalu kepada pengawalnya Cao Cao berkata, ibu dan keluarga dari Chen Gong harus dipindahkan ke Ksuchang segera. Dan penundaan akan segera dihukum dengan hukum militer, bila mereka terluka, keluarga kalian juga akan dihukum. Chen Gong mendengar kata-kata itu tetapi tidak mengucapkan suatu patah katapun. Dia memejamkan matu dan menyediakan lehernya untuk dipenggal. Air matu keluar dari semua orang yang menyaksikan itu. Cao Cao yang tidak tega tetapi harus tetap menjalankan aturan juga membalikkan badannya ketika dan melemparkan sebilah kayu tanda hukuman dilaksanakan. Al Gojo kemudian melayangkan golok besarnya dan seketika itu juga kepala dan badan Chen Gong terpisah. Mayatnya dimasukkan dalam peti yang diperuntukkan untuk menteri negara dan dia dimakamkan diksu Cao dalam prosesi kerajaan. Ketika Cao Cao yang sedih sedang mengantar Chen Gong menuju ke kematiannya. Lumbu memohon kepada Liu Beis, Chuan Yang Mulia, kau duduk di sana sebagai tamu kehormatan sementara aku bersujud di kakimu dengan terikat. Apakah kau tidak mau berucap beberapa patah kata untuk membebaskan aku? Liu Beis menggelengkan kepalanya. Ketika Cao Cao telah kembali ke tempatnya, Lumbu berkata, seluruh masalahmu adalah aku, Chuan, sekarang aku ingin menjadi pengikutmu, kau memimpin dan aku akan membantumu, bersama kita dapat menguasai dunia. Cao Cao menjadi ragu untuk menghukum mati Lumbu. Apa pendapatmu? tanya Cao Cao pada Liu Beis. Apakah kau telah lupa apa yang terjadi pada Dangzuo dan Dingyuan? Jangan dengarkan orang ini, tuanku, dia mencoba menghasut kata Lumbu dengan melihat pada Liu Beis. Pengawal. Bawa dia dan jerat lehernya sampai mati. Setelah mati gantung dia di gerbang utama untuk dipamerkan. Perintah Cao Cao. Ketika dia dibawa keluar, Lumbu menoleh lagi kepada Liu Beis. Kau, Liu Beis, apakah kau telah lupa jasa-jasaku yang ku lakukan untukmu di perjamuan panahan waktu itu, ketika panahku mengenai sasaran dan menyelamatkan nyawamu? Lalu tiba-tiba ada yang berteriak, lubu kau bodoh dan pengecut. Mati adalah mati mengapa kau takut mati dan menangis serta meraung-raung seperti anak kecil saja. Semua orang itu melihat, ternyata Zhang Liyaolah yang berteriak seperti itu, dia sedang dibawa masuk oleh tentara untuk menemui Cao Cao. Cao Cao memerintahkan eksekusi lubu. Karena badannya yang besar dan tinggi serta kekuatannya, maka para prajurit tidak dapat mencekiknya ataupun mengantungnya dengan keruk yang biasa. Dibutuhkan tujuh orang yang menjerat leher lubu dan membutuhkan waktu satu jam sampai akhirnya lubu mati kehabisan nafas dan berhenti aliran darahnya. Tubuhnya kemudian digantungkan di gerbang kota dan di sana burung-burung memakan tubuhnya. Sekarang giliran Zhang Liyaolah yang dibawa menemui Cao Cao. Menunjuknya dari atas Cao Cao berkata, Aku seperti mengenal wajahnya. Kau tidak mungkin melupakanku, kau melihatku dipuyang kata Zhang Liyaolah, tetapi sayang. Tetapi sayang untuk apa tanya Cao Cao? Api waktu itu tidak cukup besar untuk membakarmu, karenakah seorang pemerontak? Cao Cao lalu menjadi marah. Berani sekali kau menghinaku teriak dia dan dia mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Zhang Liyaolah. Zhang Liyaolah tidak bergeming, dia hanya menutup metu dan menyerahkan lehernya untuk ditebas. Lalu seseorang di belakang Cao Cao memegang tangan Cao Cao dan di depannya berlutut seseorang dan berkata, Perdana Menteri, aku mohon padamu untuk menahan tanganmu. Dang Chang menerima titah rahasia kaisar. Liu Beis memegang tangan Cao Cao yang marah dan akan segera membunuh Zhang Liyaolah dan Guan Yeolah berlutut di hadapan Cao Cao. Seorang yang memiliki keberanian seperti dia harus diampuni kata Liu Beis. Guan Yeolah berkata, aku sangat mengetahui dia bahwa dia adalah orang yang setia dan sangat menjunjung tinggi kebenaran. Aku akan menjaminnya dengan nyawaku sendiri. Cao Cao lalu menyingkirkan pedangnya dan tersenyum. Aku juga mengetahui Zhang Liyaolah sebagai orang yang setia dan baik. Aku hanya mencobainya saja. Koma kata dia. Cao Cao melepaskan ikatan Zhang Liyaolah dengan tangannya sendiri dan memberikannya baju ganti serta mempersilahkannya duduk di kursi kehormatan. Perlakuan yang baik ini sangat menyentuh hati Zhang Liyaolah. Dia lalu segera bersujud dan menyerahkan dirinya. Dia lalu diangkat menjadi komandan pasukan kekaisaran. Zhang Liyaolah dikirim dalam suatu misi untuk melawan Zhang Ba, pimpinan bandit-bandit gunung. Zhang Ba mendengar apa yang terjadi, dia langsung keluar dan menyerahkan dirinya. Dia diterima dengan sangat baik dan teman-temannya, Sun Guan, Wu Dun dan Yian Li juga menyerah. Hanya Chang Si yang tidak. Semua yang menyerah diperlakukan dengan baik dan diberikan jabatan dan tugas-tugas yang dapat mereka lakukan untuk membuktikan ketulusan mereka. Keluarga lubus segera dikirim ke ibu kota dan berikutnya mereka dijadikan rakyat biasa. Seluruh pasukan diberikan imbalan dengan sebuah perayaan, kemah-kemah segera dibongkar dan pasukan dipindahkan ke Xucang. Ketika mereka melewati Xuzhou, penduduk berbaris di sepanjang jalan dan mereka memberi hormat pada pasukan pemenang itu. Mereka juga memohon pada Perdana Menteri agar Liu Beis diangkat menjadi pelindung daerah mereka. Cao Cao berkata, Liu Beis telah melakukan jasa besar. Cao harus menunggu sampai dia akan diberikan penugasan resmi. Setelah itu dia akan dikirim ke daerah ini. Penduduk bersujud sampai ke Tanah Unut menyatakan terima kasih mereka. Xuzhou, jeneral pasukan berkuda Cao Cao untuk sementara diperintahkan untuk menjaga daerah Xuzhou. Setelah pasukan tiba di ibu kota, imbalan diberikan kepada setiap pejabat dan jeneral yang telah berjasa. Liu Beis tetap berada di ibu kota dan tinggal di Istana Perdana Menteri. Keesokan harinya sidang istana diadakan dan Cao Cao mengumumkan jasa-jasa Liu Beis yang akhirnya bertemu DGN Kaisar Xian. Liu Beis bersujud ketika menghadap Kaisar, Kaisar memanggilnya ke dalam aula utama dan bertanya mengenai asal-usulnya. Liu Beis berkata, pelayanmu ini adalah anak dari Liu Hong, cucu dari Li Xiong, yang merupakan keturunan langsung dari Pangeran Seng dari Zhongshan yang merupakan ponakan dari Yang Mulia Kaisar Jing, berkuasa sekitar 157 sebelum masehi-141 sebelum masehi. Kaisar memerintahkan pejabat pencatat sejarah Kekaisaran untuk memeriksanya di buku catatan Kekaisaran. Dan sekretaris membacakan. Kaisar Liu Jing mempunyai 14 anak, di mana anak ketujuh adalah Liu Seng, pangeran dari Zhongshan. Seng memperanakan Liu Zhen, penguasa dari Lu Chang Zhen memperanakan Liu Ang, penguasa dari Pei. Ang memperanakan Liu Lu, penguasa dari Zhang. Lu memperanakan Liu Lian, penguasa dari Yei Sui. Lian memperanakan Liu Ying, penguasa dari Qin Yang. Ying memperanakan Liu Jian, penguasa dari Ang Wu. Jian memperanakan Liu Ai, penguasa dari Guang Ling. Ai memperanakan Liu Xia, penguasa dari Jia Os Hui. Xia memperanakan Liu Su, penguasa dari Zhu Yei. Su memperanakan Liu Yei, penguasa dari Qiang. Yei memperanakan Liu Bi, penguasa dari Yuan Zei. Bi memperanakan Liu Da, penguasa dari Ying Chuang. Da memperanakan Liu Bu Yei, penguasa dari Fengling. Bu Yei memperanakan Liu Hui, penguasa dari Jichuan. Hui memperanakan Liu Xiong, gubernur di Zuo. Xiong memperanakan Liu Hang yang tidak memiliki jabatan pemerintahan pusat ataupun memegang gelar apapun. Dan Liu Bees adalah anaknya. Kaisar membandingkan catatan kekaisaran ini dengan catatan pribadi keluarga kerajaan dan menemukan bahwa kedua hal ini sama sehingga ini menyebabkan Liu Bees adalah paman dari Kaisar berdasarkan keturunan. Kaisar tampak sangat senang dan meminta Liu Bees untuk pergi ke salah satu ruangan di mana dia bisa melakukan upacara yang diperbolehkan bagi seorang Kaisar untuk menghormati pamannya. Di dalam hatinya Kaisar bergembira karena memiliki pahlawan perang seperti Liu Bees sebagai pamannya. Dan dia berencana untuk meminta dukungan Liu Bees untuk melawan Cao Cao yang merupakan penguasa sebenarnya karena Cao Cao telah mengambil semua kekuasaan ke dalam tangannya dan Kaisar hanyalah sebagai boneka saja. Kaisar memberikan jabatan jeneral pasukan kiri kekaisaran dan penguasa dari Yei Chong kepada Liu Bees. Ketika perjamuan istana selesai, Liu Bees berterima kasih pada Kaisar dan dia pergi dari istana. Dan sejak saat itu di lingkungan istana dia dipanggil paman Kaisar, Liu Wang Zhou. Ketika Cao Cao kembali ke istana perdana menteri, Ksun Yeu dan rekan-rekan penasehat lainnya pergi untuk menemui dia. Ksun Yeu berkata, tidak ada untungnya bagimu Tuan jika Kaisar mengakui Liu Bees sebagai paman. Liu Bees mungkin diakui sebagai paman, tetapi dia berada di bawah perintahku karena aku yang mengatur titah istana. Dia pasti akan tunduk pada titah kekaisaran. Lagi pula aku menahannya di sini dengan alasan bahwa dia dapat dekat dengan Kaisar yang merupakan anggota keluarganya dan dia akan seluruhnya berada dalam genggamanku. Tidak ada yang perlu ku takutkan dari dirinya. Pria yang aku takuti sekarang adalah Yang Biao yang merupakan keluarga dari kedua Yuan. Jika Yang Biao bersekongkol dengan mereka, dia adalah musuh dalam selimut dan dapat melakukan kerusakan yang parah. Dia harus disingkirkan segera. Tanda petik. Lalu Cao Cao menyebarkan gosip bahwa pejaga kekaisaran Yang Biao bekerja sama dengan Yuan Su dan akan memerontak. Atas hal ini Yang Biao ditangkap dan dipenjara. Keputusan hukuman mati sudah pasti akan didapatkannya, hanya menunggu sidang terlebih dahulu. Tetapi gubernur dari BS Hai, Kong Rong yang berada di ibu kota dia langsung memprotes Cao Cao dan berkata, Yang Biao datang dari keluarga yang terkenal karena kebajikannya untuk kurang lebih 4 generasi. Kau tidak dapat mengenakan tuduhan tak berdasar seperti itu padanya. Ini adalah keinginan yang mulia jawab Cao Cao. Jika kiasar yang masih kanak-anak, Chang dari Zhou menghukum mati Raja Muda Cao, apakah orang-orang akan percaya bahwa Raja Muda Zhou sebagai wali negara tidak ada hubungannya dengan hal itu? Akhirnya Cao Cao tidak jadi menjatuhkan hukuman mati, tetapi dia mengambil jabatan Yang Biao dan mengirim dia dan keluarganya kembali ke desa. Penasehat Kerajaan Zhao Yan, seorang penentang dari Perdana Menteri, mengirimkan pesan kepada sidang istana untuk menurunkan Cao Cao dari jabatan karena telah berani memecat Menteri Negara dari jabatannya tanpa titah kaisar. Cao Cao lalu menangkap Zhao Yan dan langsung mengesekusinya. Hal ini membuat para pejabat yang lainnya ketakutan dan mereka hanya dapat diam. Chang Yew menasehati Cao Cao, Tuanku, ketenaranmu setiap hari makin meningkat. Kenapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menjadikan dirimu pangeran dari suatu wilayah tertentu? Masih terlalu banyak orang yang menentangku jawabnya, Aku harus berhati-hati. Aku akan mengusulkan mengadakan perburuan ke kaisaran untuk mengetahui apa yang harus kulakukan berikutnya. Ekspedisi ini akhirnya disetujui dan mereka mengumpulkan ribuan kuda-kuda, burung-burung elang pengintai dan anjing pemburu, mereka juga menyiapkan panah dan busur. Mereka juga mengumpulkan kekuatan besar-besaran di depan gerbang kota. Ketika Perdana Menteri mengusulkan ekspedisi berburu ini, Kaisar berkata bahwa dia takut hal ini bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan dalam keadaan sekarang ini. Cao Cao berkata, di jaman dahulu kala, penguasa membuat empat kali ekspedisi berburu untuk menunjukkan kekuatannya. Mereka disebut Esou, Miao, Xien dan Sou sesuai dengan urutan musim semi, panas, gugur, dingin. Sekarang ketika seluruh negeri dalam kekacauan, akan lebih bijaksana untuk mengadakan perburuan dengan maksud melatih tentara. Aku sangat yakin bahwa yang milia akan menyetujui. Akhirnya Kaisar dengan seluruh perlengkapan kekaisaran untuk melakukan perburuan kekaisaran mengikuti ekspedisi itu. Dia mengendarai kuda dan membawa busur yang terbuat dari gading gajah dan ujung anak panahnya terbuat dari emas. Kereta kudanya mengikutinya dari belakang. Liu Beis dan saudara-saudaranya berada di dalam rombongan itu, masing-masing juga membawa panah dan busur. Setiap anggota yang ikut berburu mengenakan baju zirah dan jubah serta membawa senjatanya masing-masing, sementara mereka yang hanya menyertai berada di dalam kereta kuda dan mengikuti dari belakang. Kau Chao mengendarai sebuah kuda yang disebut petir kelabu karena kudanya berwarna abu-abu dan dapat berlari sangat cepat. Dalam ekspedisi itu juga dibawa pasukan khusus berjumlah. Seratus ribu prajurit. Perburuan ini berlangsung di daerah bernama Ksutian dan pasukan-pasukan itu segera menyebar dan mengelilingi daerah perburuan yang kira-kira berukuran sebesar 100 km persegi. Kau Chao berkuda sejajar dengan Kaisar. Lalu pejabat negara yang mengikuti di belakang mereka adalah semua orang-orang kepercayaan Kau Chao. Lalu para jenderal, pejabat militer dan sipil, berusaha berkuda di belakang mereka semua. Mereka tidak berani untuk maju ke depan dan masuk dalam kumpulan pejabat yang bekerja untuk cao-cao. Suatu hari Kaisar sedang berkuda menuju tanah perburuan dan memperhatikan bahwa pamannya yang baru diketahuinya sedang berdiri dan memberi hormat di sisi jalan. Aku sangat senang jika bisa melihat keahlian pamanku dalam berburu, kata Kaisar. Liu Bees langsung menaiki kudanya segera. Saat itu ada seekor kelinci yang sedang keluar dari lubangnya. Liu Bees menembak dan mengenai kelinci itu dengan panah pertamanya. Kaisar, cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya, berkuda menuruni tanjakan. Tiba-tiba seekor rusak keluar dari semak-semak. Dia menembak tiga panah tetapi semua tidak kena sasaran. Kau coba kata Kaisar kepada cao-cao. Pinjamkan aku busur yang mulia jawab cao-cao. Mengambil busur dan anak panah emas itu. Kau-cao menarik busur dan mengenai rusak itu di punggungnya pada tembakan pertama. Rusak itu jatuh dan tidak dapat berlari lagi. Sekarang kumpulan pejabat melihat panah emas itu menancap di rusak yang terluka itu menyimpulkan bahwa Kaisarlah yang menembakkan panah itu. Lalu mereka segera menuju Kaisar dan bersujud serta berkata, Semoga baginda yang mulia berumur panjang dan sehat selalu. Kau-cao segera berkuda ke depan Kaisar dan bersikap seolah-olah menerima pujian dari semua orang. Mereka semua menjadi pucat. Guan Yeu yang berada di belakang Liubei sangat marah. Alisnya mengangkat tinggi dan matanya menatap tajam. Dengan senjata di tangan dia ingin segera maju ke depan dan membunuh Kau-cao untuk sikapnya yang kurang ajar. Tetapi Liubei dengan cepat menghalangi niatnya itu, dia menatap Guan Yeu dan Guan Yeu mengerti maksudnya dan tidak beranjak maju. Liubei langsung bersujud pada Kau-cao dan berkata, Sebuah tembakan hebat, hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Ini hanyalah sebuah keberuntungan dari putra langit kata Kau-cao dengan tersenyum. Lalu Kau-cao membalikan kudanya dan memberikan penghormatan pada Kaisar. Kaisar tidak membalas penghormatan itu. Perburuan itu akhirnya berakhir dengan adanya perjamuan, Semua tamu diundang untuk menikmati dan akhirnya mereka kembali ke ibu kota. Guan Yeu masih tetap marah kepada Kau-cao mengenai kekurang ajarannya itu. Suatu hari Guan Yeu berkata pada Liubeis, Kakak, mengapa kau mencegahku membunuh pemberontak itu dan membersihkan penjahat dari dunia ini? Dia menghina Kaisar dan mengacuhkan orang lain. Ketika kau melempar batu pada seekor tikus, hati-hati dengan pot di sekitarnya, kata Liubeis, Kau-cao berjarak sangat dekat dengan Kaisar kita dan di dalam keramaian seperti itu serta banyaknya pendukung dan orang-orang Kau-cao. Jika dalam keadaan seperti itu kau mencoba membunuhnya dan gagal, apalagi jika sesuatu terjadi pada Kaisar, maka kau mengerti apa yang akan terjadi pada kita semua bukan? Jika kita tidak menyingkirkannya hari ini, kejahatan yang lebih buruk akan muncul suatu hari nanti. Tanda seru kata Guan Yeu. Tenanglah saudaraku, hal-hal semacam ini tidak dapat kita bicarakan dengan terbuka. Kaisar dengan sedih kembali ke istananya. Dengan air matu di wajahnya, dia menceritakan apa yang terjadi di dalam perburuan itu kepada istrinya Permaisurifu. Aku sungguh sial kata dia, dari hari pertama aku naik takhta, satu demi satu menteri yang kejam selalu muncul. Aku adalah korban kebiada Bandang Zuo. Lalu diikuti dengan pemberontakan Li Jue dan Guo Xi dan aku harus menanggung sedih yang orang lain tidak pernah merasakannya. Lalu datang Cao Cao ini yang kukira dapat membantuku mempertahankan harga diri kekaisaran, tetapi dia telah mengambil semua kekuasaan dari tanganku dan berbuat semaunya. Dia bekerja hanya untuk kemahsyuran dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu di dalam perburuan dia pergi ke depanku untuk menerima ucapan selamat dari pejabat-pejabat yang ditujukan padaku. Dia sungguh kurang ajar dan aku merasa dia mempunyai niat buruk terhadap diriku. Istriku, aku khawatir ajal kita akan mendekat lebih cepat dari perkiraan kita. Di dalam seluruh ruang sidang istana yang penuh dengan bangsawan dan pejabat yang telah memakan hasil dari dinasti ini, apakah tidak ada yang akan menyelamatkan negara ini kata Kaisar? Lalu berbicara lah Permaisuri dan pada saat yang sama majulah seorang pria yang berkata, Janagan khawatir yang mulia, aku akan mencari penyelamat bagi kekaisaran ini. Yang berbicara adalah ayah dari Permaisuri yang bernama Fuan. Apakah kau telah mendengar berita mengenai tindakan Chao-Chao yang kurang ajar itu? Kata Kaisar sambil mengeringkan air matanya. Maksud Baginda adalah kasus perburuan rusa itu. Siapa yang tidak melihatnya? Tetapi seluruh istana dipenuhi oleh orang-orangnya dan pengikutnya yang lainnya tidak cukup kuat untuk menghadapi pemberontak itu. Aku tidak memiliki otoritas dan kekuatan sehingga aku tidak dapat melakukan apapun, tetapi masih ada Jenderal Dang Chang, Paman Negara, yang dapat melawannya. Dapatkan Paman Dang Chang datang ke sini untuk bertemu denganku dan berbicara padaku? Aku tahu dia mempunyai banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Fuan menjawab, semua pengawal dan pegawai di istana ini adalah pengikut Chao-Chao dan hal seperti ini harus sangat dirahasiakan atau konsekuensinya akan sangat serius. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Tanya Kaisar. Satu-satunya rencana yang aku dapat pikirkan adalah mengirimkan hadiah berupa jubah dan ikat pinggang bertahtakan giyok kepada Dang Chang, dan di balik ikat pinggang itu kita sembunyikan titah rahasia memberi dia kuasa untuk mengambil tindakan. Ketika dia sampai ke rumah dan membaca titah itu, dia dapat dengan cepat merencanakan sesuatu dan saat itu tidak ada dewa di atas maupun setan di bawah neraka sana yang akan mengetahui hal ini. Kaisar menyetujui dan Fuan berpamitan. Kaisar dengan menggunakan darah dari jarinya menulis titah rahasia. Dia memberikan dokumen ini kepada permaisurif untuk dijahitkan ke dalam ikat pinggang itu. Ketika semua telah siap, dia memanggil paman Dang Chang untuk ke istana. Dang Chang menghadap dan setelah upacara protokol selesai, Kaisar berkata, Beberapa malam yang lalu aku sedang berbincang dengan permaisuri mengenai hari-hari di mana pemberontakan masih berkecamuk di mana-mana dan kami berpikir bahwa jasa-jasamu pantas mendapatkan hadiah. Dang Chang langsung bersujud dan berterima kasih. Lalu Kaisar mengantar Dang Chang keluar dari aula resepsi menuju kuil leluhur dan mereka pergi ke ruang menteri berbakti, di mana Kaisar melakukan upacara kecil untuk memberi hormat kepada para pejabat negara sebelumnya dan salah satu yang dihormatinya adalah lukisan Liubang, pendiri dinasti Han. Ketika leluhur kita mulai mendirikan dinasti ini, bagaimana dia memulainya tanya Kaisar? Yang mulia suka bercanda dengan hambamu ini, kata Dang Chang yang cukup heran dengan pertanyaan itu. Siapa yang tidak mengetahui mengenai apa yang telah dilakukan leluhur kita itu? Dia memulai hidup sebagai pejabat kecil di Sis Hang. Lalu dengan pedang dia membunuh hular putih, itu adalah awal bagi dirinya dalam perjuangannya demi kebenaran. Dengan cepat dia menyatukan ke Kaisaran dan dalam tiga tahun dia telah menghancurkan Qin dan dalam lima tahun juga termasuk menghancurkan Zhu. Lalu dia mendirikan dinasti yang akan bertahan selamanya. Sungguh hebat leluhur kita itu. Sungguh lemah keturunannya. Betapa menyedihkannya hal itu. Kata Kaisar. Menunjuk pada lukisan di kiri dan kanan, Kaisar melanjutkan, Apakah mereka berdua adalah Zheng Liang, penguasa dari Liu dan Xiaohi, penguasa dari Zhou? Memang benar, paduka. Leluhur kita banyak mendapat bantuan dari mereka berdua. Kaisar lalu menoleh ke sekelilingnya dan dia kemudian berbis kepada Dang Chang. Kau seperti mereka berdua, harus melindungi aku. Jasa-jasaku tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan ini. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan kedua orang itu, kata Dang Chang. Aku masih ingat bagaimana kau menyelamatkanku sebelumnya ketika kita lari dari ibu kota Chang'an. Aku tidak akan lupa dan aku tidak akan dapat memberikan imbalan yang pantas untuk hal itu. Lalu menunjuk kepada jubahnya sendiri, Kaisar melanjutkan, Kau harus memakai ini, dan ikat pinggangku ini. Dan anggaplah ini artinya bahwakah selalu dekat denganku. Dang Chang bersujud atas kebaikan hati Kaisar, Sementara Kaisar memakaikan jubahnya pada Dang Chang, Dia berkata, perhatikan barang-barang ini baik-baik ketika kau sampai ke rumah, Dan bantulah Kaisarmu menjalankan maksudnya. Dang Chang mengerti yang dimaksudkan, Dia memakau jubah dan ikat pinggannya lalu berpamitan dan keluar dari ruangan itu.